Terima kasih mengenai Bayangkara, kita sudah coba melihat gambaran video mengenai kekuatan mereka, kemudian apa yang bisa kita buat untuk mengeksplore kekurangan mereka. Dan kemarin kita sudah coba terapkan, kita sudah coba informasikan ke pemain, kemudian kita coba terapkan ke latihan, termasuk bagaimana proses produksi cetak gol dari Bayangkara sendiri. Mereka sangat beruntung punya Lapio Web Junior, karena selain punya akurasi servis yang bagus, sekarang tambah lagi, Anderson Salas juga bagus, tapi dia juga punya sisi kreativitas dan tendangan syuting yang kuat, bukan hanya mengolah matinya. Untuk hal itu, pemain cukup tahu, dan kita tidak memberikan pengawalan musius buat Lapio, itu kita respect dengan dia, termasuk tim Bayangkara, tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh pemain, termasuk tim tadi, target kita sudah jelas, bermain maksimal dan mendapatkan poin target. dengan hal itu, yang kita sudah menikmati water ini, kita sudah jelas, kamu tidak akan menikmati, sedikit ganggu, tapi ya, sudah jadwal, sudah bergerak seperti itu, kita harus ikut, tidak bisa, apabila mau, tidak mau, kita sudah disini untuk bertanggung. Hari minggu, siap untuk menjalani instruksi dari tim pelati, dan setelah hasil yang agak mengecewakan kemarin, kemarin kita siap untuk mengambil tiga poin di pertandingan besok, kemarin kita sudah main cukup bagus, tapi sepak bola seperti ini, yang penting hasil akhirnya, jadi besok kita bermain untuk tiga poin, tentang dukungan Boboto, pastinya semangatnya dan motivasi berlibat, dan juga pasti lawannya agak tertekan, kalau stadionnya penuh, jadi mudah-mudahan besok stadionnya akan penuh, semoga Boboto semuanya datang, untuk mendukung kita langsung, ya, penting bagi kita, dan semoga besok berjalan dengan saya. Kami, kebanyakan Waduk, sudah siap, dan semoga di pertandingan besok, kita menahatkan hasil yang kita inginkan, yaitu 3 poin. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih, Coach.